Intro Inovasi laboratorium ini diperkenalkan kepada publik sebagai solusi kuliah praktikum secara virtual melalui laboratorium virtual reality yang bisa diperagakan oleh mahasiswa dengan menggunakan kacamata virtual dan alat kontroller seperti yang dilakukan oleh mahasiswi fakultas keperawatan dan kebidanan ini praktikum bisa dilakukan seperti halnya simulasi aslinya meski harus menyesuaikan diri dengan peralatan virtual praktikum dengan metode seperti ini dianggap lebih efektif daripada hanya belajar dengan melihat dari Youtube Kita sangat terbantu dengan adanya virtual reality laboratorium ini karena selama ini apalagi masalah pandemi kayak gini kita hanya bisa melihat melihat dari Youtube kalau tidak kita menggunakan alat tali seadanya jadi kita tuh menggunakan praktikum dengan adanya jadi kurang, krasa gergitnya itu kurang seperti itu jadi dengan adanya ini sangat-sangat terbaru Selain laboratorium virtual reality universitas yang berada di Jalan Raya Jemursari, Surabaya ini juga membuat laboratorium mikro teaching di mana laboratorium ini memberikan metode pengajaran secara daring kepada guru seperti halnya di kelas namun dengan biaya yang sangat efisien yakni menggunakan peralatan kaca transparan, lampu, serta kamera promter dalam prakteknya, seorang guru berdiri di balik kaca dan dapat memberikan materi selain secara lisan, juga tulisan di kaca sehingga akan mempermudah pemahaman para siswa real bukan wacana tentang pelayanan pendidikan di masa COVID-19 salah satu diantaranya yang paling dirasakan yaitu untuk urusan praktikum untuk urusan knowledge kalau kita sekolah itu kan ada tiga aspek kan ada knowledge, ada attitude, dan ada skills untuk knowledge sudah banyak yang mengembangin dengan model zoom-zooman gitu dapat tetapi begitu untuk praktikum, untuk skill, tidak dapat dia mereka itu urusan mengambil inisiatif agar apa? agar tidak terjadi yang tadi bahasanya Pak rapto tadi itu losses in learning supaya jangan hilang yang ditraktikin maka kita kembangkan yang namanya visual reality diharapkan inovasi ini dapat digunakan oleh siapa saja dan sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai solusi kegiatan belajar dan mengajar di saat pandemi COVID-19 khususnya mengatasi masalah praktikum Anggung Dharma, Surabaya TV Terima kasih telah menonton